saya menggunakan akun yang lain disini formulirnya berhasil dibuka saya isi nama lengkap misalkan Ahmad datang kembali di channel cara tutorial teknologi kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat formulir pendaftaran online menggunakan google formulir cara masuk ke google formulir silahkan anda bisa login menggunakan akun google anda kemudian ketikan google formulir di google pencarian dan anda bisa pilih formulir yang ada disini atau cara lain disini ada menu titik 9 berbagai aplikasi google anda klik kemudian cari di bawah sini ada google formulir klik dan ini adalah tampilan beranda dari google formulir anda disini disediakan berbagai template mulai dari informasi kontak, servasi, undangan pesta, pendaptaran, dan lain sebagainya nah sekarang kita akan memulai google formulir kita membuat formulir baru dengan desain sendiri klik tombol plus yang ada disini langkah berikutnya kita langsung beri judul formulir pendaftaran online selanjutnya di deskripsi formulir kita juga bisa mengisi silahkan isi formulir di bawah sesuai data anda oke langkah berikutnya pertanyaan pertama pertanyaan pertama misal disini kita menanyakan nama lengkap nama lengkap ini nah otomatis google akan mendeteksi nama lengkap ini nanti jawaban singkat jadi disini jawabannya ini bisa macam-macam bisa jawaban singkat bisa paragraf misal untuk alamat bisa pilihan ganda misalkan untuk soal bisa kotak centang, drop down, dan lain sebagainya nanti kita lihat satu-satu nama lengkap kemudian disini ada tombol wajib diisi ada pilihan apakah pertanyaan ini wajib diisi atau tidak ini bisa kita geser ke sini artinya setiap peserta nanti atau user yang membuka formulir ini harus mengisi nama lengkap dia tidak bisa submit atau mengirimkan formulir jika pertanyaan ini masih dikosongkan oke berikutnya kita buat duplikasikan klik yang ini nama lengkap kemudian misalkan nomor KTP ini sama juga jawaban singkat kemudian wajib diisi ya kemudian kita duplikasikan lagi misalkan alamat nah untuk alamat ini dia berubah langsung jadi paragraf teks jawaban yang panjang karena butuh beberapa baris biasanya untuk menuliskan alamat kemudian berikutnya disini misalkan jenis kelamin nah untuk jenis kelamin nah dia otomatis langsung pilihan ganda pilihan ganda ya jenis kelamin itu hanya ada dua ya laki dan perempuan gak ada yang lain oke laki dan perempuan disini kalau sudah kemudian kita duplikasikan lagi dan berikutnya pendidikan terakhir nah untuk pendidikan terakhir ini bisa menggunakan pilihan ganda juga misalkan SMA kemudian sarjana kemudian master kemudian doktor seperti itu ya lanjut pertanyaan lain misalkan kita akan menanyakan sebuah survey dari mana anda mengetahui event ini misalkan ini sebuah formulir pendaptaran event ya nah disini kita bisa menggunakan kotak centang bedanya kotak centang dengan pilihan ganda kalau pilihan ganda itu harus salah satu dipilih tidak bisa dua ya tapi kalau centang ini kita bisa memilih lebih dari satu atau bahkan semuanya misalkan dari mana anda mengetahui event ini dari iklan tv misalkan dari facebook kemudian dari instagram kemudian dari youtube kemudian ada lagi misalkan dari koran masih musim gak ya sekarang anggap aja dari apa ya majalah atau koran ya gak apa-apa ya koran atau majalah oke nah ini nanti bisa dipilihnya lebih dari satu atau bisa bahkan dipilih semuanya oke wajib diisi kemudian yang terakhir peserta dapat atau harus melampirkan foto pas fotonya silahkan lampirkan pas foto anda misalnya seperti ini ya oke kotak centang disini kita ganti dengan upload file nah izinkan responden mengupload file ke drive ini butuh izin dulu dari kita ya kemudian lanjutkan nah izinkan hanya jenis file tertentu boleh misalkan hanya file apa namanya gambar gambar atau pdf selain file ini tidak boleh kita upload atau peserta upload jumlah maksimum filenya hanya satu ya ukuran file maksimal 10MB ini bisa kita atur 1MB 10MB misalnya untuk foto 10MB cukup ya oke baik seperti ini setelah itu maka formulir sudah jadi kita bisa lihat formulir buatan kita disini di peratinjau oke seperti ini ya formulir pendaftaran online nama lengkap dan ini wajib tadi ya kemudian nomor KTP alamat jenis kelamin pendidikan terakhir dari mana Anda mengetahui event ini kemudian lampirkan fast photo Anda baik nanti kita coba ya bagaimana cara mengisi formulir ini nah link formulir ini dapat dibagikan kepada peserta menggunakan link yang ini ini kita kopikan saya coba gunakan akun yang lain oke saya menggunakan akun yang lain disini formulirnya berhasil dibuka saya isi nama lengkap misalkan Ahmad nomor KTP 123456789 kemudian alamatnya Bandung kemudian jenis kelaminnya laki-laki pendidikannya misalkan master dari mana Anda mengetahui event ini nah ini bisa dipilih lebih dari satu ya misalnya saya dapat dari iklan TV dan dari Youtube kemudian tambahkan file fast photo cek kita lihat kita ambil dari handphone kita atau dari laptop kita selanjutnya silahkan upload maka foto akan diproses upload disini ukuran filenya 135 kilobyte jadi bisa di upload ya karena tadi batasnya adalah 10 megabyte baik selesai di upload nah jika misalkan kita ternyata salah nah ini bisa kosongkan formulir disini klik ini bisa kosong lagi oke selanjutnya kita kirim langsung kirim dan formulir pendaftaran online berhasil direkam ya kita masuk ke akun pembuat formulir tadi kita kembali ke sini maka disini langsung muncul jawaban 1 sudah ada masuk 1 jawaban atau 1 orang yang mengisi formulir nah kemudian selanjutnya disini ada tombol spreadsheet kita bisa membuat spreadsheet disini untuk melihat rekapannya kita klik disini kemudian buat spreadsheet baru misalkan kita beri nama formulir pendaftaran online oke kemudian buat kita lihat hasilnya seperti ini oke iya seperti ini dan fotonya itu akan langsung masuk ke google drive yang kita punya kita bisa cek fotonya disini masuk ke google drive nah ini fotonya kemudian di klik itu tersimpan di google drive kita seperti ini oke begitu cara membuat formulir pendaftaran online menggunakan google formulir silahkan praktek semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe ya dan bunyikan lonceng notifikasinya terima kasih sampai bertemu pada video berikutnya